Terima kasih, Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan para anggota Komisi 3 yang terhormat. Kami akan menyampaikan surat-surat yang disampaikan oleh PPATK kepada kami yang telah menjadi bahan pembicaraan publik dan penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Juga banyak sekali konsep atau ide-ide yang barangkali juga perlu untuk diluruskan. Seperti yang tadi disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 mengenai transaksi mencurigakan yang menyangkut pekerjaan Kementerian Keuangan, tupoksinya kami atau yang disebut menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Secara awal, tadi telah ditegaskan oleh Pak Menko slide kami, tidak ada perbedaan data antara Menko Polukam dengan Menteri Keuangan terkait transaksi agregat sebesar Rp349 triliun. Transaksi agregat Rp349 ini artinya ada transaksi yang bersifat debit, kredit, keluar, masuk yang mungkin kalau di dalam proses untuk melihat akuntansinya bisa disebut sebagai double, triple counting. Tapi ini semuanya dijumlahkan menjadi Rp349. Sumber dari data ini adalah dari PPATK. Kementerian Keuangan dengan PPATK terus bekerjasama dan bersinergi dalam mencegah pemberantasan TPPU. Kerjasama ini bahkan sudah dimuat di dalam MOU antara Kementerian Keuangan dan PPATK. Dan juga diselenggarakannya Forum Intelligent Joint Analysis Tripartied atau kita sebut Jagadara, Juwanda, Gatot Subroto, dan Rawamangun. Bahannya mestinya ada Pak. Di mana bahannya Pak? Yang tiga. Ada Bapak? Kita belum dikat. Oh di grup tadi baru dikasih tuh. Jadi. Baik. Boleh kami teruskan sambil? Ya teruskan, teruskan. Boleh ya Pak ya? Oke. Jadi kami juga membentuk Forum Intelligent Joint Analysis Tripartied yang terdiri dari PPATK, DJPC, dan DJP yang terlibat aktif dan juga dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHP, LHA terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 Junto PP No. 94 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nomor tiga ini, kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami, kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang No. 5 2014 dan PP No. 94 2021 terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin bagi 193 pegawai. Ini periode 2009 hingga 2023. Karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum. Kelima, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bekerjasama dengan PPATK dan Aparat Penegak Hukum terkait. Terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP nilai transaksi Rp189 triliun yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam di Komisi 3 tanggal 29 Maret dan dijelaskan oleh kami di Komisi 11 27 Maret. Nanti kami akan sampaikan sebelumnya telah dilakukan langkah hukum atas tindak pidana asal dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali PK. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bersama PPATK dan APH di bawah koordinasi Komitif TPPU memutuskan untuk melakukan tindak lanjut bersama dengan membangun kasus case building berdasarkan apa yang sudah dilakukan selama ini untuk menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, dan percaya. Kompas TV, independen, dan percaya. Kompas TV, independen, dan percaya. Kompas TV, independen, dan percaya.